Hai buka Pak belum Maghrib hahaha buka penolong ha 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 mulai-mulai-mulai jreng lu Maghrib Rai jreng ini untuk gua nggak bisa makan dorok dok Kenapa Mau siul hahaha kalau bisa kendorok dong susah susah ya ada nih ini openingnya memang gini dorok apa Ayo lihat, sing. Mother, how are you today? Nggak bisa, apa-apa, saya, Chris? Here is a note from your boy. Your son. With me, everything is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. Promise to see you this summer. This time will be no delay. Mother, how are you today? Mother, how are you today? Horas, Horas, Horas. Kayak di lapo loh. Cocok banget ya. Mother, how are you today? Baik, baik, baik. Kalau yang jawab, perlu laki-laki. Kan Mother, how are you today? Oh iya, benar, benar. Nggak, tadi gue salah denger, dengernya Brother, how are you today? Oke, sampai jumpa. Salah, salah, salah. Salah, selamat datang. Oke, selamat datang di rumah Noni. Kembali lagi bersama. Salah, salah. Ini bagiannya. Hostnya sini. Sini hostnya. Selamat datang di bisik. Nah, salah, salah. Salah, salah. Salah. Rumah Noni. Ya, ya, maaf. Dua kali salah. Tinggal Sony yang belum salah. Nggak mau ke bawah, jalan yang salah. Aduh. Selamat datang di rumah Noni, episode yang kesekian. Dan yang pastinya kita bakal seru-seruan lagi hari ini. Bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Betul, ada Pastor Juju, apa kabar? Pastor Juju. Masih Juju-nya dua kali kan, Juju kan? Masih. Masih, oke. Siapa tahu udah nambah jadi tiga. Juju-juju. Nono-Nano juga masih dua. Oh iya, benar-benar. Pastor Nana juga masih dua. Kalau ambil tujuh kan lagu. Benar juga. Pastor Juju, apa kabar nih? Sehat. Sehat dan merasa. Apalagi ya kalau Mbak Rosa sudah WA. Kalau besar kita nih. Tanya kabar tuh. Akra banget kan? Itu antara minjem duit sama tugas. Kalau udah gitu. Kalau Romo, apa kabar? Dah, kata kita. Langsung aja Mbak, apa? Jam berapa? Jam berapa? Hari apa? Ngebahas apa? Padahal mau beli sayuran. Padahal mau beli sayuran. Gak ada pikiran saya ke situ. Gak ada. Masur Juju, sehat kegiatan sekarang? Lagi rame-rame ngapain aja? Sekarang lagi mulai banyak yang retret. Saya kan pendamping retret gitu ya. Bukan pemimbang ya? Bukan pemimbang. Pembimbing dong. Oke. Salah, salah. Sama sekarang lagi bukan nanem-nanem sih. Tapi lebih ke saya manajernya gitu. Asik. Sama marketing kebun. Marketing kebun. Punya biara. Punya biara. Jadi kalau ada butuh sayur segar. Eh. Sayur apa aja? Sayur apa aja? Ada brokoli. Lodeh ada gak lodeh? Sayur dong. Betul. Sayur lodeh. Sayuran pak. Belum dimasak. Oh, belum dimasak. Sayur asem. Jadi sayuran segar gitu ya. Sayuran segar dari kebun Pratista. Seperti sawi. Sawi. Ada kol. Ada wortel. Ada brokoli. Asik. Bayam Jepang. Bayam Jepang ada. Pertanyaannya. Tomat sama timun. Sayur apa buah? Ini kenapa sih ini sih? Mbak, tolong. Eh, emang dikirim materi sama Mbak Rosa? Astaga. Be the love. Ada. Ada materi memang dari Mbak Rosa? Tidak ada. Tidak ada kan? Jadi gimana kami berdua hari ini tuh? Mau bahas apa? Hai, 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 hai. Tapi memang sayuran sehat untuk orang tua ya? Orang tua. Untuk lansia. Itu sehat kan? Bagus. Orang muda juga. Orang muda juga. Kalau dari muda udah mengkonsumsi makanan sehat. Tua juga menghindari kayak diabetes. Terus juga kolesterol. Awas nih episode minggu lalu ini. Yung ini. Hey, ini kalau gak salah Pastor Juju itu adalah peringkat kedua pemegang rekor sementara ya. Hebat. Wah, Rana Tua untuk apa? Asam Murad. Kukira kita asam dan udara. Gayanya kebanyakan makan ngkol sama kangkung. Makanya sayurnya saya jual. Oh gitu? Betul. Karena saya tidak konsumsi. Maka saya jual. Ya, ya, ya. Makanya asam murad. Supaya followers asam murad semakin banyak. Followers sudah berapa rum? Makin aktif di sosial media kayaknya nih? Asam Murad. Bukan. Sosial media. Baru sedikit. Gak ada apa-apa dibanding Komsas Kusun Bandung. Iya lah. Follow Komsas Kusun Bandung ya. Sama IG saya juga. Hei. Karena nanti dengan sendirinya ya. Udah follow IG-nya Pasur Juju. Nanti Pasur Juju nge-take Nudi dan Soni. Jadi kita pun ikut di follow gitu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Lebih ke numpang Pansos ya. Lebih ke numpang Pansos. Iya. Seperti yang sudah-sudah. Ternyata follower kita adalah Oma dan Opa. Betul. Yang juga ikut tonton acara ini. Thank you. Makin banyak yang follow kita tuh yang dari luar negeri. Betul. Tapi pas dilihat orang Indonesia juga tinggal di luar negeri. Iya. Kira-kira dari mana hubungannya bisa sampai follow kita? Kan gak mungkin random orang luar negeri follow kita. Ternyata penikmat rumah noni. Aduh thank you banget yang dari Swedia. Swedia Pak Yung sebelum hujan. Swedia pakan burung. Anak burung. Abur. Arung. Arung. Terus juga thank you banget yang kemarin dari London. Jika sempat dititipin sama Kak Patrice tuh ya. Kak Patrice ya dari Brisbane. Dari Brisbane. Tentu sempat dititipin makanan. FYI udah abis. Kirim lagi. Barusan gue mau ngomong ya. Jatah gue disikat si Owen kan. Lum minta ngirim lagi. Oke kita hari ini membuka obrolan dengan lagu Mother How Are You Today. Iya. Ini lagu yang kalau kita nyanyikan penuh penghayatan. Gue pernah di retret nyanyi lagu ini. Nangis. Nangis gila. Salah. Bukan salah. Beneran. 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 Jadi waktu nyanyi lagu ini tuh kayak yang ini bridging untuk mengantar ingatlah orang tuamu. Di retret itu gitu. Karena ada sesi-sesi kayak. Sesi orang tua langsung disetel lagu ini. Set gitu. Kalau gue lagu ini. Tuh langsung menetes air liur kan. Air mata. Laper soalnya. Belum mulai. Air mata. Belum salah apa. Tapi dari sini. Ngeles aja. Itu lu ngacay kagak air mata. Kalau gue ingat lagu ini. Ketika waktu gue kecil. Ini memorable banget gitu ya. Waktu gue kecil. Tidur ditemenin almarhum bokap. Bokap gue kan memang ngerantau ke Bandung. Karena aslinya di Purwokerto kan. Puerto Rico. Puerto Rico. Dan dia nyanyiin lagu ini. Entah kenapa gue yang masih kecil itu kok kayak. Ih dalem banget nih lagu ya. Gitu. Karena kan jauh. Cuman kan nyanyiinnya pake bahasa Puerto Rico kan. Iya gak juga. Gak juga dong. Pake bahasa Inggris. Walaupun gak bisa bahasa Inggris. Ya gue juga dulu. Ini sih dalem banget lagu ini. Siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Eh bahasa sudah lebih dalam loh. Oh iya? Kenapa? Kumahada. Aduh disundain. Disundain. Kumahada. Damang. Si emaknya keluar. Nahun gandeng. Gandeng. Rosario. Nyanyi way. Tapi emang lagu ini ya lagu yang mengisahkan tentang sosok seorang ibu. Lagu ini angle-nya adalah anak. Anak. Anak yang menyapa ibunya. Lewat lagu. Lewat lagu. Dan menunjukkan bahwa sebenarnya hubungannya sedang jauh. Eh sorry. Jaraknya sedang jauh. Betul. Dan dia menjanjikan. Ibu musim panas ini. Ini kan kelihatan lagu luar negeri. Kalau Indonesia gak ada musim panas. Gak ada. Ada. Halo dok. 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 Tolong. Sponsor. Sponsor. Jadi lagu ini mengisahkan tentang. Wah ibu lagi disana. Tunggu nanti saya bakal dateng. Halo dok. Dan banyak hal yang ingin saya ceritakan. Betul. Salah satunya itu ada yang. Gue tuh nemu cowok nih. Memu pasangan nih. Selama ini lu nyariin. Nanyain. Ini kan curhatan seorang anak ke orang tua. Itu lebih enak kalau ngobrol langsung. Orang tuanya ada disana. Ya. Nah kalau orang tuanya jauh. Atau yang ngeri itu adalah dekat tapi terasa jauh. Ini bahaya ya. Di mata namun. Dekati hati. Ini versi bagusnya. Tapi kalau versi yang tadi. Tapi kalau versi buruknya adalah dekat di mata jauh di hati. Nah itu tuh. Emang orang tua itu kan sekarang bersyukur lah kita yang masih dekat dengan orang tua. Setuju. Atau tinggal masih bersama orang tua. Tapi ada nih orang tuanya ada. Tapi kok gak dekat sama kita malah di tempat lain. Nah dan salah satunya juga malah ada yang sedih. Yang bikin sedih nih Romo ya. Anak-anak muda yang memang sibuk bekerja. Jadi daripada nih orang tua gak kerawat. Dititipin lah misalkan di Panti Jompo. Atau kalau gak dititipin lah di rumah siapanya. Jadi biar ada yang ngurus gitu. Dianya sibuk kerja. Ini terlepas dari latar belakangnya. Terlepas dari latar belakang alasan apapun pasti bermacam-macam nih. Betul. Tapi untuk orang tua yang tidak tinggal dengan anak saat usianya sudah lansia. Itu cukup banyak. Apalagi memang aktivitas Romo Juju cukup menyentuh di sana sebenarnya. Ternyata banyak ya Romo ya orang tua yang sudah tidak tinggal bersama anak. Atau tidak deket lagi dengan anaknya secara fisik gitu. Banyak ya? Banyak. Kebetulan saya itu di Pratista setiap hari Senin itu kena jatah. Untuk Misa di Panti Jompo. Kesannya gak ikhlas ya kena jatah. Iya kan. Kita bisa setiap hari. Cuma mereka mau gak? Lalu lagi-lalu lagi katanya. Lagi-lagi jatah sama yang lain. Dari OAD. Dari juga dari komunitas lain. Jadi setiap hari Senin kita melayani di sana Misa Pagi. Mereka Misa Harian loh. Dan selalu sebelum Misa Harian mereka dorosario. Ya untuk mengisi masa hari-hari mereka ya. Salah satunya doa dan ekaristi. Nah ketika. Saya pernah juga live in di situ dulu ketika Prater. Dua minggu dan Daryl tinggal sal mereka gitu. Dan waktu itu gelombang pertama dua orang meninggal. Oma opa. Pas gelombang gue dua orang juga meninggal. Ada apa? Apakah ini sebuah suka cita? Apakah sebuah bencana ketika kita datang? Tapi ya jadi kepake ke perateran saya. Mimpin ibadat segala macam. Nah ketika di rumah di Panti Jompo terutama. Saya deketnya itu. Dan sering berrelasi itu di rumah Panti Jompo, Reda. Eh Panti Jompo lagi. Panti, Reda, Karitas, Cimahi. Yang ngelola suster-suster OP di sana. Saya itu jujur pertama. Gak pernah lama hidup sama nenek. Sama nenek? Nenek. Nenek sendiri maksudnya. Nenek sendiri. Karena nenek dari ayah saya sudah. Nenek kaki nenek ayah saya sudah meninggal. Terus nenek dari ibu saya itu masih hidup sampai saya kelas 5 SD. Kakek sudah meninggal dulu. Jadi hidup dengan neneknya hanya sebentar gitu. Mentong sampai 5 SD. Sampai merasakan menjadi cucu itu. Ya merasakan tidak lama. Tidak lama. Jadi ya semacam ada kerinduan. Semacam ada apa namanya. Saya menganggap bahwa oma-opa yang dipanti itu sebagai kakek nenek saya. Dan nyaman gitu maksudnya satu sisi jauh dari gosip. Maksudnya? Tachtachtachtacht. Maksudnya gimana? Kalau kita gaul sama OMK terus kan yang lebih muda lebih menarik ya. Dan tanda kutip. Maksudnya Omat ngomongin kan. Iyumat acostarnya deket terus sama yang muda. Cunaihan. Cunihin ih gitu ya. Coba bukannya lagi sekali lagi. Ngeselin loh. Bukannya gosip banget. Lambe. Lambe juju. Tapi kalau deket sama oma-opa gitu ya. Jauh dari gosip Malah mereka seneng gitu Ih seneng ya pasurnya bisa deket sama opa Jadi mereka juga seneng Saya seneng mereka juga seneng gitu ya Jadi seneng sama seneng Seneng sama seneng gitu Seneng sama seneng nanti digosipin Ih sama sama seneng Bisa dong Walaupun oma opa Iya sih Cuman gak pernah selama saya Beralasi dengan mereka Malah ada yang Sisi positifnya mereka Terima kasih Romo sudah menyapa mereka Dan welcome Belakang betul Tiap hari seneng itu Mereka enggak enggak sih Romo lagi-romo lagi yang datang Enggak Atau udah ada yang tikur Karena kan Ya memang ketika ada yang datang Kamu siapa Lah baru misa tadi bosku Barusan misa udah ditanya lagi Kamu siapa Loh Saya kasih ada komuni Tolong Tapi ternyata Kalaupun juga saat ini Masih diberikan oma opanya Atau kakek neneknya pasru juju Masih diberikan umur panjang Mungkin juga sudah seperti itu kelakuannya Iya betul Tapi bener-bener mensyukuri berarti Setiap pertemuan Iya saya mensyukuri Karena saya bisa ngobrol Meskipun kadang gak nyambu Iya Karena faktor usia Iya saya nanya apa Dijawabnya apa Apa Kayaknya itu bukan sama om apa deh Naik supir ojol Apa Lagi sekolah deh Iya udah makan Anak angin tuh Drivernya nanya apa Tapi memang mirip-mirip gitu Saya nanya apa Jawabnya apa Gitu ya Tapi Saya merasa Apa semacam di-refresh gitu Hebat aja gitu Ketika melayani Karena Kan psikologis juga dari usia anak kecil Remaja Dewasa Kembali lagi Seperti anak-anak Maka Mereka harus belajar sabar Turuti aja apa yang pengennya Karena seringkali Saya melihat pengamatan saya Ada mungkin banyak pengalaman Memori-memori yang terpendam Dari mereka Dari mereka Tidak bisa dikeluarkan Tidak bisa dikeluarkan Atau belum Terpenuhi Sehingga Kelihatan tuh dari Gaya bicara Ada yang pemarah Ada yang Kalau saya Dekat sama dia Terus saya deket sama orang lain Cemburu ada Cemburu ada Opa Oma Doang guys Oma Oma Jadi Ya ragam Beragam karakter Tapi saya Seneng gitu Artinya Ya seperti Kayak ngasuh dalam Tenggit anak kecil lagi Ini Kalau beberapa Ada yang pernah cerita Enggak Bahwa Kenapa mereka ada disana Artinya Apakah Itu tadi yang di awal kita bilang Apakah Harus kesana Ingin disana Kan beda nih Rata-rata seperti apa sih Sebenarnya rata-rata Ada yang bisa cerita Ada yang Dari si perawatnya disitu Yang menceritakan Rata-rata Yang mau disitu tuh Hanya berapa persen Dikit Yang mau Hanya beberapa persen Sebenarnya lah Kita mulai dari yang mau Dulu nih ya Yang mau disana Maunya apa Alasannya apa Alasannya adalah Satu tidak menikah Biasanya Mohon maaf Mantan ART Yang udah musen Gak punya keluarga lagi Oke Dan katolik Sehingga diurusin oleh Gereja Akhirnya tinggal disitu Oke Nah yang mau juga Yaitu tadi Merasa kesepian Oke Dalam tanda kutip Anak sibuk kerja semua Tapi punya keluarga Punya keluarga Tapi memilih disana Karena kesepian Ya memilih banyak teman Untuk bisa berelasi Dan dia happy Dan dia happy Keluarga juga masih ngunjungin Oke Oke Nah tapi ada juga yang Yang kedua merasa Dalam tanda kutip Dibuang Oh wow Dibuang tuh dalam Artian gini Ada satu cerita Oma ini Mau dikepati jompo kan Tetapi sulit Sama anaknya Dibawalah kepati jompo Dibilang bahwa Oma tinggal disini dulu Sementara rumah Kami akan renovasi Dalam tanda kutip Dibuangin Alasannya rumah Direnovasi Karena gak ada tempat tinggal Tinggal disini dulu ya Sama yang lain Akhirnya lama-lama Bertahun-tahun Bertahun-tahun Memori itu yang dia nempel Bahwa rumah sedang direnovasi Belum beres-beres Belum beres-beres Tapi setiap bulan Keluarganya mengunjungi Mengunjungi terus Supaya mungkin dalam Pikiran keluarganya Memori itu hilang Dia supaya dibuat Nyaman disitu Nah sampai Akhirnya beberapa tahun Kemudian Keluarganya datang Si Oma ini Karena masih nempel Memorinya Rumah udah beres belum Oma mau pulang Nah Tapi akhirnya Si intensitas Kunjungan semakin berkurang Berkurang Sampai katanya Ketika Oma ini meninggal Di panti Keluarganya gak datang Udah dihubungin gak datang Dan terkutip kan itu kan Membuang ya Membuang artinya Satu dibohongin Kedua Dalam terkutip Ngebuang Itu terjadi ya Terjadi Ada yang seperti itu Ada yang seperti itu Ini makanya Menggerakkan saya dan Soni Pengen bawa topik ini Ke rumah Noni Salah satunya adalah Kita pengen tanya Sebenarnya dari pihak gereja Sudah masuk gereja guys Dari pandangan gereja Dari pandangan Ya maksudnya Ini relasi antara orang tua Sama anak tuh Yang pertama Harusnya seperti apa dulu sih Pastor Juju Ya pertama dasarnya kita Sepuluh perintah Allah ya Asik Eh sorry kita beda Sepuluh perintah Allah ya Sama dong Yakin sama Yakin Perintah keempat apa Di Kristen Pertesan Pertama Aku lah Tuhan Allahmu Keempat apa Keempat itu Hormatilah orang tua Itu katolik Oh iya Semakin dekat Semakin dekat Coba dibuka airnya Sudah lama gak tegas Bapak di sana Tolong anda Kristennya Ketukumen dimana Apakah di katedral Atau di umat Toha Tolong Tolong Pak Pendeta Umat anda Tidak mengenal ajaran Sepuluh perintah Allah Emang empat apa Hormatilah orang tuamu Itu katolik Iya karena dia katolik Yang kalau di Kristen Kalau saya kelima Oh iya Iya Masa sih Soap cek Nanti kita cek Oke berarti keempat nih Gue pinjemin nih Beda dong Apanya Lu apa aplikasinya Nggak usah Pakai browser aja Soap Soap Beda Saya akhir Hormatilah orang tuamu Kalau saya salah Potong telinga mbak rosa Lah kok gitu Tuh Nanti lu ini Kenapa jadi ke Tokopedia Mau beli orang tua Mau beli orang tua Bukan Ini gambar soalnya Gambar 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 Tokped ya Sepuluh perintah Allah Kristen Protestan Itu di Keluaran ya Keluaran sama Betul Yang keempat adalah Ingatlah dan kuduskanlah Hari Sabat Oh iya Itu yang apa Yang keempat Protestan Kalau di Kotalik itu yang ketiga Oh karena ada Akulah Tuhan Allah Jangan menyebut Dua jangan menyebabkan Berhala itu kan Bahasa gambarnya kan Oh iya Bagaimana Ini arah pembicaraan Berasa terhakiminya Kita kembali Ke hubungan orang tua Dan anak Itu kan Artinya Sepuluh perintah Allah Itu masuk Sepuluh perintah Allah Untuk menghormati orang tua Dasarnya itu Bagaimana Caranya kita menghormati orang tua Kembali lagi Saya melihat Ke berbagai budaya Beda-beda Maksudnya Tetap menghormati orang tua Tapi Caranya berbeda-beda Misalnya ya Contohnya Contohnya Ini saya masuk ke Dari gereja ke budaya Saya melihat Chinese Ada budaya Namanya itu Xiao Apa itu Xiao S-I-A-O Kalau gak salah Kalau gak salah Benar Cemiu Xiao Itu Kesalahan Untuk Berbakti pada orang tua Makanya kalau lihat Yang Dalam terkutip Orang Tuan Cienis Tionghoa itu Sangat hormat pada orang tua Berbakti Berbakti pada orang tua Karena itu Masuk ke dalam budaya Misalnya di Sunda juga Di Sunda itu Ada Peribahasa Bukan peribahasa Namanya apa ya Papatah Indung tunggul rahayu Bapak tanggal darajat Jadi Jangan lupa bahwa Kamu bisa Sukses segala macam itu Karena doa Orang tua Jadi ada Berbagai macam Bahkan budaya sendiri Tidak hanya gereja itu Mendasarkan bahwa Menghormati orang tua itu penting Berbakti kepada orang tua itu penting Itu udah dasar Fondasinya udah jelas Dikatakan seperti itu Kita gak ada Bisa disini juga Tanpa orang tua kan Betul Maksudnya Eh salah Kita ada disini Gak bisa ada disini Tanpa orang tua Betul Karena peran orang tua Kita ada di titik sekarang ini Ini karena Salah satunya peran orang tua Nah kalau sudah dikatakan Bahwa ternyata hubungan orang tua Sudah dijelaskan Walaupun Masih harus ditafsirkan kembali Karena luas sekali Dari angle budaya Bisa Kemudian kebiasaan pun bisa Minimal yang sudah menjadi Kesepakatan bersama ini Hormatinya itu sampai kapan Dalam artian Kalau kita ngomongin obrolan hari ini kan Setelah tua Kita sudah berkeluarga Porsinya berkurangkah Karena ada sesuatu yang harus Kita urus lagi nih Nah maka Hubungan dengan orang tua ini Terkikis perlahan-lahan gak sih Itu hal yang Manusiawi gak sih Betul manusiawi Karena dalam Matius Asik Dia ngamparin Lupa Matius 19 S5 Kalau tidak salah Bukasan Bukasan Apa tuh Matius 19 S5 Seorang anak akan meninggalkan Ayah Ibunya dan bersatu dengan istrinya Dan mereka menjadi satu daging Itu kan menjadi sebuah Realita ya Bagaimana Seorang anak Mau yang menikah Mau yang seperti saya Pasti meninggalkan orang tua Tapi pernah ada yang nanya Pastur Berarti ini saya harus meninggalkan orang tua saya Gak begitu konsepnya guys Maksudnya Meninggalkan dalam artinya memang Akan berpisah Tidak tinggal dari orang tua Menyatu dengan pasangan Ataupun seperti saya Hidup di biara Tetapi toh Rasa hormat Relasi Relasi tetap harus terjaga Maka tadi Dibantu dengan budaya Kayak Chinese itu Berbaktinya tuh Bahkan se ekstrim Harus menelopo Menanyakan kabar Bahkan mungkin ketika bersama Momen bersama itu Digunakan dengan baik Berfoto lah Atau jalan-jalan segala macam Itu terjemahan dari Berbakti sendiri Maka Di gereja sendiri Itu sudah jelas tuh Dalam Matius 19 S5 Asik 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 deh bangga banget ya Kayak gua hafal Satu ayat Satu ayat itu Jangan tanya yang lain Oke berarti Sebenarnya sudah 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 bisa kita temukan Dengan mudah Seperti itu Bahkan di budaya kita Sehari-hari Pun kalau gua juga di keluarga Di Batak gimana Sama Ada pepatah apa Gak gitu Kalau pepatah yang Gua hafal sih Enggak ya Tapi itu terasa Dalam budaya yang Di lingkungan gua juga Menghormati orang tua itu Adalah Kepatutan Kepatutan Keharusan Wajiban Nah tapi itu dia Saat kita sudah mulai Punya Kewajiban lain Yang Kita gak bilang Lebih penting ya Sama penting ya Hormat ke orang tua Dan menghidupi keluarga Sehingga ada keputusan Yang harus kita ambil Dengan berbagai macam Alasan Kalau Nodi masih Lu sama nyokap ya Masih bareng Karena memang nyokap Sudah sendiri kan Karena buka budaya marhum nih Berarti Ada Kalanya kita harus Berani ngambil keputusan Yaudah Gua memang harus sama orang tua Tapi apa sih Alasan orang-orang nih Kayak yang tadi Romo bilang Nanti aja Dipinggirkan Gua jadi penasaran sebenernya Dipinggirkan Dan disingkirkan Akhirnya gitu ya Jadi bagaimana Yang sudah berkeluarga Apakah Mas Nodi Ini jadi kebalik ya Gak apa-apa Gak apa Pengen banget jadi host Kan beda pengalaman kan Maksudnya Gua udah jelas Bahwa Gua tinggal di biara Dan otomatis Juga seperti orang menikah Meninggalkan orang tua Tapi kontek masih kan Apa Kontek masih Masih Dan Ya apa namanya Kan tinggal sebelah nih Tinggal ibu doang Saya anak pertama Terus Kalau saya gak jadi pasur Ini tulang punggung kan Tapi tetap saya menjadi tulang punggung Terutama dalam Mengontek Menanyakan kabar Bukan hanya tentang materi Terus kadang-kadang Ibu ngontek Lu lagi butuh buat kondangan Beneran Beneran Ini Nanya kabar dulu Gimana sehat Ini lagi banyak Yang hajatan nih Udah langsung Oke gitu Buat kondangan tuh Maksudnya Sepatu Sepeda motor Amplopnya pak Baju Kebaya terbaru Pasangan Pasangan Emang rental Pasangan Berarti hati-hati Kalau baru Sana nanyain kabar lagi Mungkin lagi banyak kondangan Oh jadi si anak ini Ternyata Itu dia Memegang peranan juga nih Saat orang tuanya Sudah hidup sendiri Segala macem Lu juga gitu Kalau Kalau gue sendiri sih Sebenernya memang Secara Alamiah Gue sendiri Menjadinya menyadari Ketika misalkan Kakak gue yang pertama Berkarya di Jakarta Misalkan ya Jarang pulang anyway Jangan pulang anyway Tapi Rajin ngirim Gak apa-apa Iya Gak apa-apa Rajin transfer Cuman yang pastinya Kalau misalkan Gue pribadi sih Dari dulu pun Dari jaman gue SMP SMA Jaman kakak-kakak gue Pada main Pacaran Misalkan Gue lagi main warnet Ah udah jam 9 Pulang deh Nemenin nyokap Jadi udah terbentuk Dengan sendirinya Gitu Kalaupun juga Waktu masa-masa Gue Harus Nemenin nyokap Waktu sakit Ataupun apa Ya itu karena Sudah terbentuk Sudah terbiasa Tapi gak tau ya Gue punya satu anggapan Kalau misalkan Kita Memperlakukan orang tua Kita seperti apa Mungkin juga Karena kita tuh Punya contoh yang baik Menurut saya ya Karena kalau kita Punya contoh yang buruk Tentang orang tua Misalkan Dan juga Cara orang tua kita Memperlakukan orang tuanya Juga Misalkan gitu ya Ya mungkin juga akan Ketanam sampai bawah-bawah Karena contohnya Udah buruk Gitu lah Atau kalau Misalkan apa yang kita lakukan Ke orang tua kita Itu akan terjadi Ke anak kita Ke kita nanti Nah Jadi Terun-terun terus ya Apa yang anak kita lakukan Ngeliat dari apa yang kita lakukan Gimana Romo Ya harusnya benerin dong Iya Iya Maksudnya Maksudnya ketika kita Melakukan hal yang baik Kepada orang tua kita Apakah ini menjadi juga Nantinya jalan hidup Tapi gak tau ya Tapi gak tau ya Kalau masa depan kan Belum tentu pasti Kita cuma bisa berharap Yang ada di saat ini Sekarang gini Kita bisa berbakti Artinya di dalam Pekerjaan Di dalam Apapun gitu ya Dasarnya tuh Kita berbakti pada orang tua dulu Kalau kita bisa berbakti Pada orang tua Dengan baik Tentu kita dalam Pekerjaan Dalam pelayanan apapun Itu akan Apa namanya ya Tercermin gitu Maksudnya Apa yang saya lakukan Pada orang tua Berbakti pada orang tua Pasti juga dalam Hal lain itu Apa ya Dalam tanda kutip Upah Kebaktian kita itu Berbakti kita itu Akan tercermin Dan terwujud Di dalam Pekerjaan Apa yang kita taburit Yang kita tua Tapi boleh gak Orang jadi Bisa jadi loh Bener Boleh Tapi kalau umat jadi terjebak Jadi berharap Dalam artian Waduh udah deh Gue rawat nih sekarang Siapa tuh ntar ke depan Gue hokinya gede Nah itu gimana Ya Enggak juga sih Itu kan judulnya Kalau bahasa Jerman Susuganan Wow Saya kira itu Polandia Kazakhstan Kazakhstan Tapi itu sebenernya Jadi sama kayak konsep ini dong Kita berbuat baik Ini bukan hanya ke orang tua ya Saat kita memberi sedekah Ke orang yang tidak mampu Ada kalahnya kita Manusiawinya adalah Tidak berharap sih Ada orang yang bisa dengan Ya udah Ini kewajiban gue Berbuat baik Nah ke orang tua Kenapa jadi sespesial itu Romoy Maksudnya berbuat baik kan Ke semua orang nih Tapi ke orang tua Punya poin lebih nih sebenarnya Gini Ada satu istilah yang Atau pernah Baca cerita Ketika Satu ibu Bisa ngerus tujuh anak Tapi tujuh anak Belum tentu bisa ngerus Satu ibu Iya Betul gak Iya kan Betul Dan Kemarin nih Persis bener saya Pergi ke satu kota Daerah Chinese Orangnya ini saya ketemu Bu bisnis Biasalah Orangnya cerita Dia cerita Dulu saya tuh Di keluarga orang yang gak mampu Bahkan Saya kakak beradik Berlima orang Papa Mama saya itu Mendidik kita dengan Dalam tetang putih agak keras Dan Mendidik kita Supaya Minimal semua harus sekolah Sampai satu Jadi orang lah Jadi orang lah istrinya Ini single mother Bukan Jadi Ini cowok Eh bapak Nah Ketika itu Segala susah Bahkan ketika makan di restoran pun Stick Stick satu Itu dipotong bagi lima Waduh Lalu si bapaknya pulang itu Bukan beli stick Ke restoran itu Beli resep Tapi gak dikasih Tapi bapaknya belajar terus Coba-coba-coba Akhirnya Mirip-mirip rasa itu Sehingga Anaknya bisa Makan Makan Bahkan ketika makan pun Kadang Bapak atau ibunya itu Merasa Ah kami udah kenyang Padahal gak makan Nah itu kan Ketika Si anak ini Si bapak ini Saya temui Sudah dalam tanda kutip Sudah sukses Dia Tidak melupakan Perjuangan orang tuanya ini Yang mendidik Begitu keras Mendidik Ya kalau orang sunnah bilang Prihatin ya Prihatin Dengan keadaan Bisa sampai kuliah S1 Bahkan orang-orang Tetangganya pun Meragukan Orang-orang anaknya Bisa sekolah gitu Tapi terbukti Mereka bisa sekolah Bisa jadi orang sukses Dan kembali lagi Baliknya ke orang tua Karena Karena sukses inilah Sukses inilah yang didapat Karena mereka Rubakti pada orang tua Nah ini Sepertinya Sekilas Kayak cerita sinetron Tapi ternyata Terjadian Terjadian Dan saat ini Ibunya tuh sedang sakit Sesibuknya dia Dia tetap ngurusin Dia tetap bawa ke rumah sakit Kalau misalnya perlu ke rumah sakit Dan tetap menemani gitu Karena ingat Perjuangan dulu Bahwa Dulu tuh hidup susah Hidup susah Tapi kalau kita bergeser sekarang Ke pandangan Yang lebih simpel Dari anak-anak zaman sekarang Dalam artian gini Gue sibuk Setiap hari Cari kerja Suami istri bekerja Anak-anak gampang Sudah ada neni Ada suster Maksudnya gitu ya Dan saya tinggal Urusan Atau tanda kutip Maaf-maaf Kalau saya bilang Beban Saya yang satu adalah Ini orang tua Gak ada yang nemenin di rumah Takutnya begini Takutnya begitu Lebih baik saya masukin Ke panti jompo aja Tapi sampai minggu sekali Saya tengok Tapi biar dapat Pelayanan Maksud bukan pelayanan Dapat apa ya Teman Dapat juga Ada kegiatan Ada komponit Ada yang memperhatikan Apakah salah Apakah durhaka Ini anaknya Memang Realitas sekarang Gak bisa dibandingin Sama zaman dulu Sesibuknya orang tua Kita masih bisa keurus Ini kita balik Anak masih keurus Sekarang Orang sibuk kerja Realitasnya Misalnya suami istri Kerja kantoran Yang Mungkin pulang malam pun Gak ada relasi lagi Beres bersih-bersih Tidur gitu ya Lalu pagi-pagi berangkat lagi Nah hal ini kan Bisa membuat Ya kadang Kalau orang tua nih Ini pengalaman yang saya alami Ketika di kampung Orang tua tuh bisa umurnya Lebih panjang Iya betul Kenapa Karena Meskipun kita kerja di kota gitu ya Orang tua tinggal di kampung Karena ada aktivitas Iya Entah ke kebun lah Entah dia nyabutin rumput lah Entah nyari kayu bakar Ngegibah Ngegibah Itu kan yang waktu umur panjang Ngegibah Dan gak asam urat Soalnya Makannya kan sayuran sehat dong Yusus sayuran asam urat Saudara Kacang panjang Dan singkong Tapi pada sehat yang di kampung-kampung Gak ada asam urat Mungkin Bukan Mengalami tapi tidak diperiksa Eh Yang gak ada Adalah tempat ceknya Tempat ceknya Betul Saudara Tiap kali kayak ke KKN gitu ya Gak ada tuh yang terpincah-pincah Kenapa pak Asam urat Gak ada Gak ada Gak ada hidup gitu mama Soalnya kalau ada yang diseret-seret gitu Kenapa pak encok Encok Jawabannya cuma encok Gara-gara abis nanem Pak kecangpek gitu Tapi emang Rata-rata yang di Panti Jombo juga Karena itu Kesibukan Kedua Tidak ada lagi mungkin Saudara Atau saudara yang mengurus gitu ya Lalu di Panti Jombo kan Tapi menurut saya Itu sudah diobrolkan Jangan sampai seperti kasus tadi Ditipu dalam tanda kutip Lalu Semacam dibuang Itu Itu sangat menyalahi Artinya sekali tidak menghormati Orang tua kita Sudah membohongi orang tua pertama Sudah membohongi Lalu membuang dalam tanda kutip Tapi Bijaksana atau tidak Kalau kita Menempatkan orang tua kita Di tempat yang Taruhlah dibicarakan Tapi Ada kalanya kita punya angle kita sendiri Iya betul Yang kita pikir cukup bijak loh Dengan kesibukan yang kita punya Dan dengan orang tua kita yang tidak punya aktivitas Betul Kita berasumsi nih Sepertinya kalau Ketemu dengan teman-temannya yang seusia Akan membuat dia nyaman Dan orang tua Kadang pasif agresif Iya Bilangnya iya gak apa-apa Tapi di dalam gak ada yang tahu coy Betul Galau Overthinking Kalau lagi sendiri mungkin nangis Kita ngerasa Oh ngomong ke kita gak apa-apa Yaudah Kita gak bisa menemukan hal seperti itu Di tengah-tengah aja Ya betul Sebenarnya Gak salah juga artinya Ketika dititipkan Dalam tanda kutip Di Panti Jompo Asal Gini loh Asal Ketika dititipkan Yaudah itu urusan Panti Jompo gitu loh Ditinggal begitu saja Karena yang sekarang di alam itu Masih per bulan itu ada Keluarga yang nyumbang Misalnya uang Atau enggak beras Segala macem Jadi masih ada Apa namanya Kepedulian Kepedulian Lalu mengunjungi Mengunjungi secara intens gitu Apa namanya Keluarga yang tinggal disitu Sehingga Tidak close begitu saja gitu Mungkin Keputusan bijak Paling bijaknya adalah Ya orang tua harus di Panti Jompo Karena Kalau di rumah pun Enggak ada yang urus Khawatirnya tidak ada yang merauh Kesepian Kesepian Enggak ada teman ngobrol Segala macem Ya mungkin Bijak juga Kalau misalnya Di Panti Jompo yang jelas Artinya Kalau di Katolik kan punya Panti Jompo yang Katolik Sudah pasti itu Terurus lah Segala macem Kegiatannya pun Lalu kegiatan positif Pasti gitu Dan kalau ada apa-apa Yang saya tahu di Cima itu Misalnya Sakit Butuh operasi misalnya Itu ditanya dulu ke keluarganya Karena Meskipun dari Panti Jompo Enggak seutuhnya Istilahnya sakit Langsung ke rumah sakit Enggak harus ditanya dulu Ke keluarga Tapi seringkali Enggak diangkat ya Teleponnya ya Ada yang enggak diangkat kali ya Bisa jadi Enggak berani jawab sih Saya enggak tahu itu Tapi kasus memang selalu ditanyakan keluarga Karena itu juga keluarga masih bertanggung jawab Artinya meminta bantuan ke Panti Daripada mungkin saya Minta apa namanya Perawat khusus gitu Mungkin yang Dalam tanah kutip Kurang dipercaya Mendingan ke Panti Jompo yang punya Katolik Misalnya disitu Pasti terjamin Dari sasaranya segala macem Tapi kalau dari sisi gereja Katoliknya sendiri Ada larangan enggak sih Untuk anak-anak Jangan lo bisa jangan Walaupun kita Kalau omong di Alkitab kan tidak ada jelas ya Karena saat itu Budaya segala macem Tidak mengarah ke sana Tapi diatur itu Saya kurang tahu ya Kalau aturan khususnya Melarang ke Panti Jompo segala macem Tetapi lebih ke ini loh Lebih ke bagaimana sikap kita Menghadapi Orang yang Usianya Dan siya ini di atas 60 Artinya kan Kebutuhan-kebutuhan apa yang Mereka butuhkan Seperti Post-Pransipus kemarin Di dalam Hari Lansia Hari Orang Lansia sedunia itu Ada ya hari Lansia Kalau di Katolik ada? Ada Saya lupa Pokoknya ada di komunikasi ya Mbak ya Ada Bentar lagi dong Baru mau diajak Bentar lagi Merayak Kalau di Katolik ada Son Yuk pindah Ada Kita jamin dari Dari lahir Memang mati Kita jamin di Katolik Ada jamin Kalau di Katolik Sakramenya ada semua Tujuh lengkap Aduh Jangan sampai AIDS kita menurun Kalau udah dibapti selesai Gini kita Jadi Jadi Sony itu casingnya doang ya Bukan Hatinya udah iya 10 perintah aja dia Ingat ya ya Gak tau Sudah terjebak Om dan anda Mertuanya Sony Anda berhasil Kalau begitu ya Menanamkan Benih-benih Untung si Mbak masih jarang menanamkan Tapi memang Apa namanya Bukan sebuah Larangan juga Atau tidak boleh kan Tapi mungkin ya Di Apa ya Dikondisikan sebijaksana mungkin gitu Jangan sampai Seperti tadi terjadi Dibuang itu ya Artinya kan Kita berhadapan dengan realita Anak-anak Kerja Suami istri kerja Anak sekolah Segala macam Itu kan realita yang Tidak bisa kita tolak Atau mungkin bahkan Ada orang yang Rela mengorbankan Dia tidak bekerja Demi mengurus Orang tuanya Jangan sampai Orang tua saya itu Diurus oleh orang lain Karena saya juga dulu Diurus oleh orang tua saya Ada mungkin seperti itu Ini kan kesadaran orang yang Berbeda-beda Tidak bisa pukul rata Tidak bisa pukul rata Tapi mungkin harus Kita Belak-belakan aja Rata-rata Orang Menaruh Atau menempatkan orang tuanya Di panti Ya karena Gak mau repot Betul Itu alasan paling Pasti ada Gue gak mau repot Karena apa Seperti kembali merawat Anak kecil Mulai dari manjanya Sorry Untuk higienitasnya juga Misalkan buang air Segala macam Tidak semua orang nyaman Itu alasan-alasan itu Yang seringkali ditutupin Dengan banyak alasan lainnya Yang terlihat lebih Bisa melindungi dirinya Misalkan Supaya bahagia Siapa yang tahu Mungkin Bisa jadi Lu gak mau ribet aja Betul Itu alasan utamanya Sebenernya ya Dibumbui Atau dilapis Dengan cerita manis Dan orang tua Entah kenapa Kadang semakin Berusia juga Mereka takut Kadang ke anak-anaknya Kayak tidak ingin menyakiti Tidak ingin mengecewakan Ya sudah lah Saya gak apa-apa Tapi Isi hatinya kan Coy Kita gak tahu Dan balik lagi Kalau dari tingkah laku Pasti akan Kembali lagi Seperti anak usia Tapi ya itu Secara Mentality Kita gak tahu Di dalemnya Seperti apa Tapi ya Ternyata Kalau kayak Nyokap gue ya Walaupun kadang Gue pergi Istri juga lagi Sering kayaknya lu pergi deh Sering Cuman gak pulang malam juga Kayak lu Gak tapi Gue perginya sore Apa bedanya coy Ya kan Nah Nyokap gue sih So far Gak kesepian Selama ada Video.com Dan Netflix Kalau nyokap gue WeTV WeTV juga Betul Ya itu dia Korea Gitu ya Silah Tapi kalau Oma-Oma di Pantai Jompo Ada Youtube Ada Rumah Noni Gak sih Oh iya Eh Ada yang nonton juga emang Ada Ada Oma Aceh namanya Oma Aceh Kalau lagi nonton Dari paroki Suka jadi Salam Ini Balik lagi berarti Sekarang Kalau Dia udah habis Speechless loh Kenapa salah Tapi gini Sorry Di Masmur 71 Ayat 9 Mumpung ingat Masmur 71 Ayat 9 Apa artinya Coba Baca itu Masmur 71 Ayat 9 Masmur 71 Ayat 9 Set Apa baca disitu Janganlah Aduh Coba Coba baca Ini mewakili Para orang tua ya Janganlah Membuang aku Pada masa tuaku Janganlah Meninggalkan aku Apabila kekuatanku habis Blek That's it Finish Kok temen dia Enggak Enggak Gua mess loh Pastor Juju bisa inget loh Karena reset Masih sebelum nge-take ini ya Ini nih kayaknya nih Kayaknya liat handphone Gak pernah Satu kali Misa Masmurnya tuh itu Masmurnya Oke Lalu Nanti gua bahan kotbahnya Itu gua Lalu 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 omah-omahnya apa Ya mereka mah Gini aja Gak pernah Oh iya Kalau menurut aku Ayat ini bukan untuk para lansia Buat anak-anaknya Dengerin kata-kata orang tuamu Makna ayat ini Ini walaupun kita Kalau ayat kita harus holistik ya Tapi dari penggalan ayat ini Menurut Roma apa yang harus Diperhatikan untuk para anak nih Ya Sebisa mungkin Meskipun Apa namanya Panggilan hidup Sudah beda-beda gitu ya Tetap Kembali lagi Pada Orang tua Yang membuat kita ini Sampai Sesukses Atau Sejadi orang seperti ini tuh Balik lagi Siapa yang membuatmu seperti itu Kadang Kita lupa Meskipun mungkin waktu kecil Didikannya terlalu keras gitu Tapi ketika besar kan Ada Oh ya untung gua dulu dididik Prihatin ya Jadi gua ngerti Kayak gitu loh Jadi balik lagi Hormatilah Orang tua Orang yang lebih tua bahkan Secara luas gitu ya Karena berkat mereka juga Kita bisa seperti ini Tapi di episode kali ini Saya dan Sony juga Pasti juju kita gak mau janji Ya dalam artian itu Pasti ada alasan Kenapa Seseorang Orang tua Dipindahkan ke Panti Jombo Misalkan gitu ya Dan bukan berarti Menempatkan orang tua Di Panti Jombo Ada tindakan yang salah Tidak Alasan Di balik itu Tapi kalau misalkan Kita balik posisinya Dari sisi kita Sebagai orang tua Balik posisinya Cuman gua yang gak balik Kalau kita posisikan kita Dari sisi orang tua Yang saat ini Sedang mendidik-didik Anak kita Seperti halnya saya Misalkan gitu ya Pastur juju Pernah ngalamin gak Yang memang Ada Anak Yang memang Tanda kutip Kepahitan Dengan kelakuan orang tuanya Kepada dia Waktu kecil Sampai akhirnya Dia gak mengurus lagi Orang tuanya Balik badan Bodoh amat Karena memang Tingkah laku orang tuanya Waktu itu Misalkan didiknya terlalu keras Akhirnya luka batin si anak Dan si anak Memutuskan untuk No Urus Diri sendiri Misalkan gitu Saya rasa kalau Dalam luas Selalu luas Pasti ada Pasti ada Tapi kalau ngalamin Yang seperti itu Belum 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 Saya sendiri belum Akan Atau gimana Jangan ya Jangan sampai ya Saya punya pandangan Dalam artian Kalau misalkan kita Bisa merawat Anak kita pun Juga dengan penuh Kasih sayang Dengan jadi teladan Terbaik Rasanya si anak pun Juga akan punya pengertian Bahwa orang tua kita pun Orang tua yang berkualitas That's why nanti Suatu saat Masa tuanya juga mungkin Kita pun juga pengen tetap Bareng-bareng sama mereka Setuju gak son? Setuju Setuju Tapi di satu sisi juga Sebenernya Sebagaimana kecewanya pun Lu sebagai anak Orang tua itu Gak akan pernah Menjadi orang lain Maksudnya That's why Untuk di lingkungan Orang-orang yang bertato Seperti kami ya Kalau mau tato Orang tua atau anak Kenapa? Karena itu Tidak akan pernah Itu yang hubungannya Langsung Darah atas bawah Orang tua itu Semengecewakannya Gimana ke hidup lo Orang tua ya akan Tetap menjadi orang tua Gak ada mantan Mantan istri Gak ada kan Gak ada Gak ada Gak ada goreng Kalau sorangan Dan Bukan berarti Orang tua lo mengecewakan lo Maka lo harus berbuat yang sama Justru kan ya Disanalah Di iman Kristiani kita Dilihat ya Betul Orang tua lo gimana ke lo Kita beda dong Kristiani kita Kristiani Kita beda dong Kalau gue kan Kita Ya kan Gue gak ingetan Tapi gue inget nih Sorry Untuk ini Jawab ini Sebelum ditanya Paus Francis itu Pernah nulis Satu dokumen gereja Namanya Amoris Laetitia Apa itu? Itu tentang Keluarga katolik Itu bagus Pertanyaan dikatakan bahwa Tidak ada Keluarga yang sempurna Betul Kita tidak memiliki orang tua yang sempurna Kita tidak sempurna Dan kita tidak punya pasangan yang sempurna Anak-anak juga tidak sempurna Maka Dalam keluarga Kita membutuhkan pengampunan So ketika Kita mengalami mungkin orang tua yang mendidiknya kok Terlalu keras Beda dengan orang tua lain Ya Sekuncinya pengampunan Kita mengampuni Cara mereka mendidik kita Karena tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Jadi kalaupun juga memang masih ada yang berpendapat Bahwa Ternyata Ah itu kan pendapat Romo Sama Sony Sama Nodi Memang gak ngalamin Apa yang gue alamin Misalkan gitu ya Gue tuh diperlakukan gini-gini Misal ya Bapak Ibu dan pemirsa rumah nonis kalian Ingat kuncinya adalah Pengampunan Apa tadi dokumennya Amoris Laetitia Amoris Laetitia Tulisnya Laetitia Oh Laetitia Orang Batak tuh Laetitia Oh yang nulis ini Pope Francis Yes Oh Oke oke Ini buku ya bahkan ya Buku Dokumen tipis gitu Makanya jadi katolik Biar tau Emang lu tau? Tau dong Apa lu emang tau ini buku Amoris Laetitia Bukunya warna apa? Warna apa? Warna merah Salah kuning Kuning Itu dokumen gereja warna kuning semuanya Kok kuning? Kuning Berarti waktu itu lagi di fotokopiannya abis Mendingan bukan katolik salah Daripada udah katolik salah Eh gak apa-apa Karena semua orang ini tidak ada yang sempurna Makanya butuh pengampunan Itu warnanya merah disitu coy Bukan kuning ini Mana kuning mana Oh kita buta warna not Kok kayak coklat gitu Enggak itu dari penerbit lain Kalau kuning itu adalah ini skripsi unpar Fakultas ekonomi Yoi Semua Eh gak ada yang ekonomi ya Hukum merah Gue putih Ijo Apa kemana ini Jadi Jadi sebenarnya Kita sebenarnya bukan bicara tentang pantinya Kita bicara tentang relasi Si anak dan orang tua ini Nah kalau Kita sekarang bicara kepada para orang tua nih Kalau anak-anak kita sudah banyak diingatkan Maksudnya jangan sampai juga kita punya perasaan bersalah Pada akhirnya Alasannya banyak Kemudian latar belakangnya juga pasti ada Kenapa mengambil langkah ini Benar tidaknya Kita tidak bisa menghakimi Nah tapi dari sudut pandang orang tua Apa yang harus orang tua sampaikan ke anak Tentang apa yang membuat dirinya bahagia Di masa tua Ini kadang susah terungkap ya son Betul Karena orang tua itu dia yang kita bilang tadi Ada yang tidak mau bicara Tidak ingin menyakit Bahkan di usia mereka yang sudah lansia Masih tidak ingin menyakiti anaknya Dengan membebankan mereka Dari pikiran mereka nih Padahal Kita juga kadang ya Kalau orang tua Maunya apa sih Udah ngomong aja Tapi orang tua gak selalu Bicara loh sebenarnya Tapi pun juga pasti ada yang sebaliknya Ada yang bicara Terus begitu menuntut Menuntut sampai Tuanya begitu Masih ada juga Jadi ada dua sisi nih Kita sebagai anak harus gimana Sebagai orang tua harus gimana Kalau orang tua Mungkin dari segi relasi ya Tentu Menginginkan anaknya bahagia Artinya dengan Seorang anak Hidup dengan istrinya Misalnya dengan anaknya bahagia Tentu mungkin Orang tua juga pasti akan merasa bahagia Bahwa Mungkin dia merasa bahwa Saya sudah mendidik dia dengan baik Terus dari Dari anak sendiri Ya bagaimana Cara membuat Orang tua bahagia Artinya kan Kembali seperti anak kecil ya Bagaimana kita sabar Kita menuruti Mungkin Kebutuhannya apa Kita tahu Lalu Disapa Orang tua itu Kadang Ada yang diem Ada yang ngomong juga mungkin Karena gak dapat perhatian Lebih gitu ya Maksudnya Karena perhatian udah lain Udah pekerjaan Udah anak Udah istri gitu ya Nah seringkali Perhatian kita kurang Dan Untuk zaman sekarang Yang namanya berbakti Bisa diterjemahkan Mungkin hanya dengan mengirim uang Iya Iya kan Mungkin kita Hanya video call Atau pulang berapa Setahun itu hanya sekali Segala macam Mungkin Intensitas bertemu itu kurang Maka Kembali lagi tadi Saya tuh terdispirasi Dengan dari budaya Cina itu Bagaimana Kita memperlakukan orang tua Sebisa mungkin itu Berjumpa Menyapa Lalu menghabiskan The real waktu kita itu Untuk orang tua kita Meskipun gak sebanding ya Gak sebanding artinya Setahun hanya mungkin Seminggu dengan orang tua gitu ya Tetapi Bagaimana kita Memberi diri Quality time Ya quality time nya Jangan sampai ketika kita pulang Ketemu orang tua Hanya berapa Jam Lalu kita Healing Pergi ke sana kemari Orang tua ditinggal lagi Nah itu Bagaimana kita membuat Saling merasa nyaman lah Orang tua Nyamannya seperti apa Dan kita Belajar sabar lah Baiknya menghadapi anak Juga sabar kan Seperti belajar Lagi berbagai macam hal Pas kita kecil dulu Mereka sabar ke kita Yes Ada cerita kan Ketika Ada ceritanya Burung gagak gitu Ada anak Gak dong Kan gagak Kan ada suaranya Itu DJ gagak pak Beda pak Yang bapak tuh gagaknya DJ Gak Gak dong Biasanya adanya di lagu koplo Yang bapak Gagak tuh gila Gagak 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 mah itu Yang kayak tang Gagak 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 Ada cerita Ada ayah dengan anaknya Duduk di taman Terus Bapaknya nanya Itu burung apa Burung gagak Sampai menanyakan 37 lebih kali Sampai anaknya ini Marah gitu Kenapa sih dari tadi Itu burung gagak Lalu bapaknya bilang Coba ambil buku Harian papah Dibuka Tanggal segala macem Anakku yang kecil Menanyakan Burung gagak Lebih dari 30 kali Dan aku tetap sabar Beda kan Artinya Apa namanya Orang tua Bagaimana Kita memahami anak Ketika anak Berusaha memahami orang tua Kadang gak Gak sama Maka memahami Apa yang dibutuhkan Oleh orang tua Dan itu harus Dibicarakan kadang Yes harus dibicarakan Tidak usah menerkanar Kak tanyakan Tidak usah menerkanar Meskipun orang tua Kita diem gitu Kayaknya gak butuh Diperhatikan Kayaknya gak butuh Kasih makan Kan gak Ada beberapa juga Yang bilang Karagok katanya Kak gok Saya gak biasa Kayak gitu Sama orang tua Misal Contoh Sony ya Misalnya udah lama Merantau misal ya Pas pulang Mama Gimana ma Apa kabar Mau belanja apa Gini Ya kan mungkin gak nyaman Ada beberapa orang Seperti itu Tapi itu dia Bicara dalam Keluarga itu kan Sebenarnya hal yang basic Dan penting Untuk kita bisa mengetahui Apa isi hati Orang tua Atau anak kita Akhirnya Ya kenapa tidak mulai Bicara saja Yang kalau gue rasain sendiri Kayak semalam aja Hal simple Gue sekarang sebisa mungkin Ketemu sama orang tua Sebentar apapun Semalam gue udah sampe rumah Jam 10 malam nih Tinggal tidur dong Toto bokap nanya Dimana deh Mau ngomong-ngomong Dipanggil adek ya Dede Walaupun ngeskumis Dan usia 40 Toto loba Dede Adek ya Dede dimana deh Baru sampe rumah Oh gitu Ini si mama masak botok Itu botok adek Botok Mama masak botok Botok itu ini kan Boong kan itu Botok Si mama masak botok Si mama ngomong Makanlah sini dulu Jam setengah sebelah Gue kesana Iya lah Nggak belum makan Udah Pokoknya Sony Kalau udah mampir ke orang tua Urusannya makan Tapi itu dia Di jam segitu pun Selalah apapun gue Gue selalu punya Kepengen sih Di usia kita sekarang Kita itu baik gue Atau orang tua gue ya Apa yang diminta Sesimpel itu Ikutin aja Tidak untuk diperdebatkan Oh gitu Ya ikut Karena ya orang tua Yang akhirnya mereka pambah Oh ternyata gue nyaman nih Ngomong sama anak gue Ternyata gue terbuka Sama anak gue Anak gue memberikan Respon yang baik Nah itulah Maksudnya hal-hal kecil Yang bisa lu Bukan penolakan Bukan penolakan Ya dengarkan Itu jadi penting Pun saat nanti Orang tua sudah mulai Kayaknya saya memilih Mau di Panti aja deh Nah berarti itu membuka Jalan obrolan berikutnya Oh bener Nggak apa-apa Nyaman atau tidak Karena berawal dari Sudah nyaman nih hubungan Orang tua anaknya nih Jadi lebih terbuka Untuk mengungkapkan keinginan Termasuk untuk ke pantai Kecuali sih anak Nggak usah Udah sama saya aja Wah Cerita yang lain lagi Padahal juga banyak Orang tua pun Juga yang tidak ingin Merepotkan anaknya Banyak sekali Jadi ada beberapa angle sih Kalau misalnya Kayak dari angle anaknya Ya coba pahami tadi ya Misalnya orang tua gimana Tapi kalau dari angle orang tuanya Sok ngomong aja gitu ya son Harus Terbuka aja Harus bangun relasi ya Tetap bangun relasi Kedekatan terutama Betul Kalau udah deket kan Ngomong nyaman gitu ya Kebijakan-kebijakan Bisa diambil Bisa diobrol Kita deket tapi Nggak nyaman sih Ngobrolan dari tadi Pas serang-serang Nggak ya Nyaman kan Dekat tolik ya Maksudnya Salah Salah Pas dulu dong Mau ikut Nggak nyampe lah Ini Semoga Obrolan kita hari ini Menyadarkan Semua orang Semua pihak Bahwa Realitanya adalah Itu dia kenapa ada Panti Oreda juga Karena ada kebutuhannya Ada kebutuhannya Makanya Nah tinggal latar belakangnya Yang dilihat nih Jangan sampai Panti ini penuh Tapi dengan cerita yang sedih Biarkan panti-panti yang lain aja Yang penuh Misalnya apa Not Panti 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 Parang Tritis Pantai Pantai Panti kutu Pantai itu pantai Supaya Semua berbahagia lah Para orang tua dan anak Jalan hubungannya Obrolin Kita yang terdekat nih Not Orang tua lo udah tinggal sama lo Gue juga Orang tua gue In between In between Betul karena Orang tua gue Mertua gue juga Tinggal mereka berdua Ya sebisa mungkin Apa yang mereka inginkan Ya penuhi Selama masih ada kesempatan Why not Betul Nah yang pastinya Bapak Ibu dan juga Semuanya kita akan ada penutup yang manis Dari Pastor Juju Yang akan bernyanyi Untuk kita Di Penghujung rumah Noni kali ini Mudah-mudahan ini lagunya Message-nya bisa nyampe Kalau tadi di awal Saya dan Sony Menyapa para ibu Para mother gitu ya Kali ini Pastor Juju Akan bernyanyi Dan menyapa Para ayah Atau para Father Searchingin dong Ini sinyal saya hilang Mau closing masih sempet Tethering Untuk Ada gak Titip rindu buat ayah judulnya Versi Ebit Gade Emang Ebit Gade Emang Ebit ini Ada gak Ada gak Ini susah ya sinyalnya Titip rindu Ini komstus gak ngasih Ada Ada Jarang-jarang sih Wah kuat aja gak ada Itu memang Ini mau ada Ada Oke Itu dari awal atau dari Dari awal tuh dari Kita masuk awal Buka lagi dong Iya dari Di matamu Saya setting Ebit Gade dulu ya Bukan itu Jess Saya setting Ebit Gade dulu Setting dulu Udah Hati-hati Itu suka autolog Jadi Sekali mau ngelok Di type ya Ini aja lebih gede Ini lebih gede Cuma beda liriknya Ya ampun Cuma beda liriknya Loh kok ini kepencet apa ini Loh kok back Tuh Ada back Tuh Let's go Di matamu masih tersimpan Selaksa Beristiwa Ini harusnya kusu Benturan Dan hempasan Terpahan Di keningmu Mau sedih jadi Gak jadi Kau nampak Tua dan lelah Keringat Mengucur Teras Namun kau Tetap Tabak Meski Nafasmu Kadang Tersenggang Kunci-kunci Memikul Beban Yang makin Sarat Kau Tetap Bertahan Tersenggang Tersenggang Kuat Tersenggang Yang masih ada di Ibi Satir-senggang Perjalanan Ayah Ayah Dalam Hening Sepi Kerindu Untuk Menuai Badi Milik Kita Tapi Kerinduan Tinggal Hanya Kerinduan Anakmu Sekarang Banyak Meaken Beas Sampai ketemu lagi Di Revanani Berikutnya Babas Loha 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 Loha